Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat informasi kesehatan Ketemu lagi dengan saya Dedy Hasson di channel informasi kesehatan Alhamdulillah Kita masih diberi kesehatan Sampai saat ini Di tengah-tengah wabah yang sedang Meresahkan masyarakat Baiklah sahabat informasi kesehatan pada kesempatan ini Di video ini kita akan Membahas tentang Sedikit informasi, mengulas informasi Mengenai vitamin C Dimana vitamin C ini Merupakan Vitamin yang bisa dijadikan sebagai Atau dapat Meningkatkan sistem imun Maka di pasaran Baitu di apotek Yang biasanya Sebelum ada wabah Virus corona ini Itu biasanya satu merek saja Bisa habis berhari-hari Berminggu-minggu bahkan ada yang sampai berbulan-bulan Tetapi pada saat kejadian Seperti ini Yang namanya vitamin C Dan vitamin-vitamin yang lain Itu bisa habis dalam waktu hitungan jam Maka Perlu dibuat video ini Untuk Memberikan pendidikan kepada Masyarakat Memberikan ilmu Agar kita mengetahui bersama Bagaimana sih vitamin C ini Apa saja hasilnya Terus efek sampingnya Terus dosisnya bagaimana Terus dosis rata-rata harian Yang dibutuhkan oleh Masing-masing umur itu Gimana sih seperti itu Soalnya vitamin C yang dibutuhkan Antara anak-anak dengan orang dewasa Itu sangat jauh berbeda Dan vitamin C yang dibutuhkan oleh Orang yang sehat dan orang yang sakit Itu juga sangat jauh perbedaannya Maka dari itu Kita perlu mengetahui Hal-hal sepilih seperti ini Agar terhindar dari Apa yang tidak kita inginkan Terlebih lagi Sama informasi kesehatan Ini merupakan kejadian Yang memang terjadi Bahwa Ada beberapa orang Yang Mengkonsumsi vitamin C Merek X Yang mengandung 500 miligram Vitamin C Dia langsung Meminum vitamin C tersebut Sebanyak Empat Tablet Dalam satu kali minum Nah dan itu dengan alasan Agar Sistem imunnya Meningkat dengan sangat drastis Seperti itu Nah Terlebih lagi Sekarang Itu ada vitamin C Dalam bentuk Permen yang bisa dihisap Nah ini pun rata-rata Dikonsumsi oleh Orang-orang sehat Nah akan tetapi Disini Saya meragukan bahwa Orang-orang yang mengkonsumsi Vitamin C Dalam keadaan fisik yang sehat Itu tahu atau tidak Batasan-batasan yang harus Dikonsumsi Maka dari itu Baik bagi Anda yang sakit Maupun sehat Terutama Bagi Anda Yang menggunakan Vitamin C Sebagai pemutih Dalam bentuk injeksi Nah ini yang harus Anda perhatikan Karena ada beberapa Bahaya-bahaya Yang harus Anda ketahui Seperti yang ketahui bersama Bahwa Vitamin C Memiliki hasil Sebagai antioksidan Dan sangat bagus untuk kulit Berperan dalam penyumbuhan tulang Memar Terus Pendarahan kecil Bahkan Vitamin C Dikatkan dengan Kanker Selain itu Vitamin C Ini juga digunakan Untuk Membantu penyerapan Zat besi Atau FE Di dalam tubuh kita Yang perlu diingat adalah Konsumsi antara Orang sehat Dengan orang sakit Pada hal ini adalah Vitamin C Itu merupakan Sesuatu yang Berbeda Apabila kita memiliki Atau sedang Mengalami Imunitas yang Drop Turun Dalam keadaan demam Flu Maka Orang-orang tersebut Bisa membutuhkan Vitamin C Sebanyak 300-500% Dari biasanya Sahabat informasi Kesehatan Disini bisa melihat Daftar Keperluan Harian rata-rata Dari vitamin C Yang kita butuhkan Umur 6 bulan Membutuhkan Rata-rata Vitamin C Harian Sebanyak 40mg Sedangkan Untuk umur 7-12 bulan Membutuhkan 50mg Dan 1-3 tahun Itu membutuhkan Vitamin C Rata-rata Dalam sehari Adalah 15mg Anak umur 4-8 tahun Membutuhkan Rata-rata Harian Vitamin C Sebanyak 25mg Dan Anak Umur 9-13 tahun Itu membutuhkan Vitamin C Rata-rata Harian Sebanyak 45mg Sedangkan Remaja Baik itu Yang Laki-laki Maupun Perempuan Umur 14-18 tahun Ini Membutuhkan Vitamin C Masing-masing Harian Yaitu 75mg Dan 65mg Sedangkan Untuk Pria Dewasa Dan Wanita Dewasa Membutuhkan Rata-rata Harian Vitamin C Itu Sebesar 90mg Dan 75mg Sedangkan Untuk Ibu hamil Sendiri Membutuhkan Rata-rata Harian Vitamin C Adalah Sebanyak 80-80mg Dan Sedangkan Untuk Ibu Menyusui Membutuhkan Rata-rata Vitamin C Harian Adalah 115-120mg Sedangkan Untuk Para Perokok Dia itu Membutuhkan Vitamin C Lebih Banyak 35mg Daripada Biasanya Kebutuhan Vitamin C Secara Alami Sahabat Bisa Mendapatkannya Dari Jeruk Baik Itu Jeruk Buah Jeruk Biasa Jeruk Nipis Terus Lemon Maupun Dari Jeruk Bali Selain Jeruk Juga Bisa Didapatkan Dari Anggur Ada Brokoli Paprika Hijau Atau Paprika Merah Kemudian Juga Bisa Didapatkan Dari Strawberry Maupun Tomat Serta Buah Kiwi Kemudian Bagaimana Dengan Batas Maksimal Konsumsi Vitamin C Yang Dianjurkan Sehingga Tidak Akan Membahayakan Bagi Tubuh Kita Batasan Harian Dalam Mengkonsumsi Vitamin C Itu Dianjurkan Dari Umur 1-3 Tahun Itu Adalah 400 Miligram Ini Adalah Batas Harian Sedangkan Untuk Yang Berumur 4-8 Tahun Sekitar 650 Miligram Dan Apabila Kita Terlalu Banyak Mengkonsumsi Vitamin C Kemungkinan Yang Dapat Terjadi Atau Efek Samping Yang Dapat Terjadi Yaitu Adalah Diare Kemudian Mual Serta Terjadinya Keram Perut Konsumsi Vitamin C Terlalu Banyak Itu Akan Dapat Memperburuk Zat Besi Atau Fe Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Dan Kelebihan Zat Besi Ini Dalam Tubuh Memiliki Efek Samping Tersendiri Selain Efek Samping Sudah Disebutkan Tadi Kelebihan Dalam Mengkonsumsi Vitamin C Atau Menggunakan Vitamin C Memasukkan Vitamin C Ke Dalam Tubuh Kita Itu Dapat Meningkatkan Oksalat Dimana Oksalat Ini Dapat Bergabung Dengan Kalsium Yang Selanjutnya Dapat Membentuk Kristal Kalsium Oksalat Sehingga Pada Ujungnya Dapat Terbentuknya Batu Ginjal Di Dalam Tubuh Kita Mengkonsumsi Perlebihan Vitamin C Ini Dapat Meningkatkan Kedara Asam Urat Sehingga Bagi Sahabat Informasi Kesehatan Yang Memiliki Riwayat Batu Ginjal Atau Yang Sedang Saat Ini Mengalami Hal Tersebut Dan Sekarang Ada Sahabat Yang Sedang Mengalami Asam Urat Alangkah Lebih Baiknya Untuk Berkonsultasi Dengan Dokter Maupun Apotekar Dalam Hal Mengkonsumsi Vitamin C Dan Ini Pun Untuk Kebaikan Anda Sendiri Efek Sampingan Lainnya Itu Bagi Sahabat Informasi Kesehatan Yang Memiliki Riwayat Atau Yang Sekarang Sedang Mah Bisa Mengkonsumsi Vitamin C Tetapi Vitamin C Ini Bisa Dikonsumsi Pada Saat Ada Makanan Di Lambung Jangan Diminum Pada Saat Perut Kosong Karena Dengan Adanya Makanan Di Lambung Ini Akan Mengurangi Rasa Perih Di Lambung Atau Sekitar Perut Yang Diakibatkan Vitamin C Vitamin C Atau Kalau Tidak Solusi Lainnya Yaitu Dengan Membeli Atau Mengkonsumsi Vitamin C Yang Memiliki Label Non Asam Nah Baiklah Sampai Informasi Kesehatan Itu Dia Beberapa Informasi Mengenai Vitamin C Yang Perlu Kita Ketahui Memang Informasi Ini Bisa Dibilang Sepili Tetapi Sesuatu Yang Sepele Atau Yang Simpel Itu Bisa Sangat Bermanfaat Untuk Kita Pribadi Apalagi Sahabat Memiliki Kondisi Khusus Seperti Batu Ginjal Maupun Asam Urat Sehingga Dalam Kedahan Ini Bijaklah Dalam Menggunakan Vitamin C Tidak Cuma Vitamin C Bijaklah Dalam Menggunakan Semua Obat Obatan Maupun Multivitamin Soalnya Begini Makanan Saja Apabila Kalau Kita Memakan Makanan Tersebut Yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan Kita Atau Kita Mengkonsumsinya Secara Berlebihan Itu Menurutkan Sesuatu Yang Buruk Dan Dapat Menimbulkan Suatu Penyakit Baru Atau Membuat Lebih Parah Penyakit Yang Sudah Ada Nah Apalagi Dengan Obat Obat Itu Lebih Dari Makanan Sehingga Jangan Dikonsumsi Secara Sembarangan Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh